di bawah sepuluh pastinya di bawah sepuluh yang pastinya keemang lagi dilihat kaki-kakinya sudah keliling dunia angka berapa ini? di atas sepuluh di atas sepuluh bahan dasar iprik tapatan disini ini pohon yang sudah hampir jadi di bawah 20 di bawah 20 sudah memiliki bahan yang sudah siap ngomba mantap 15 kalau yang ini bagaimana? ini masih ada luka ini? mati ranting kenapa ini? apa penyebabnya? kita berbagi mungkin kalau saya cek dari batang ada hama dari batang sudah saya obat mungkin ini ada yang ini selamat mungkin masih ada yang bisa saya selamatkan betul betul nanti bisa ditarik-tarik sedikit jadi dari hokianti sebagus ini terus obatnya pakai apa? ada kayak subatah itu? ada ini kayak hidup? pengerat? cuman saya pakai antrakol antrakol loh pakai antrakol jadi teman-teman siapa tahu sahabat buah saya memiliki bahan dari hokianti yang mengalami seperti ini jadi bagaimana awalnya Bli? sampai mati ranting seperti ini? bagaimana kita melihat pohonnya? kita lihat dari batangnya ada lubang-lubang? iya sudah cari-cari tapi masih bagus nih ini super ini juga bagus nih dapat depan Bli ini dari sini tempat depannya Bli? oh dari sini ya oh ini mantap nih ini lebih mantap nih tempat depan ini barang sudah sudah pasti sudah barang melintang ya barangnya sudah banyak petarung ini pohon-pohon petarung sudah banyak? sekarang lagi sakit lah iya betul mungkin kita butuh perawatan ya lumayan lama lah nanti itu kalau ini dilepas apa enggak? apa dirawat dulu? jangan dulu ya Bli karena masih sakit ya silahnya biar dirawat dulu dirawat lah biar sehat iya yuk lanjut kita ke berikutnya kimang nah kepikus lagi kebanyakan kimang di sini iya karena yang punya senengnya jenis pikus ya nah kalau ini berapa tahun Bli? ini disini sudah 4 tahunan lah 4 tahunan 3 tahun 4 tahun sekarang mau berapa dilepas? ini dilepas 6 6 6 juta sudah memiliki bahan seperti ini kenapa ini lebih murah Bli? dibandingkan yang lainnya? ya menurut saya ada kekurangan dari karakter mungkin apa dapatnya murah? bukan murah kalau kita bukan murah mungkin menurut saya segitu artinya saat ini segitulah karena masih masih banyak proses ini untuk menjadinya barangnya supaya bagus terlihat tempat belakang Bli? ini belakang ini tempat depannya yang tadi ini di angka 6 ya? iya yuk lanjut Bli kita ke mana lagi Bli? nah ini ini hoki hoki ya kita ke hoki aja Bli hoki anti nah kalau yang seperti ini berapa nih Bli? rencana dilepas Bli? ini dilepas 5 5 hoki anti 5 juta barang sudah bagus ya jadi sudah lepas kawat sudah lepas kawat tinggal lunggu tinggal dirawat lagi dan dipajang ininya pembesaran lagi dikitnya iya lanjut Bli yang disini ada Bli? oh yang ini loa kita kesini eh kimang ya kimang nah ini bahan kimang lagi bahan kimang ini berapa tahun disini Bli? kimangnya ini ini 5 tahun 5 tahun oh 5 tahunan sekarang berapa ada Bli? ini agak murah lah berapa? 4 juta ya cuma 4 juta? iya jadi harganya wajar-wajar saja 4 juta itu pun masih bisa kita si nego barang sebagus ini 4 juta jadi yang tidak senang program yang tidak senang proses atau ingin punya bonsai yang sudah pajang ya ini harganya cuma 4 juta siap pajang bisa siap tarung menurut saya belum belum ya betul siap pajang di rumah iya siap pajang dah ya lumayan lah tapi sesuai dengan proses nanti bisa juga iya kalau terkentung prosesnya nanti masalah gini kan beda lagi ayo lanjut Bli nah yang ini yang ini gimana nih Bli? ini kerjaan kemarin kayaknya iya tersisa tersisa gini gimana kok bisa tersisa gini? mungkin moodnya moodnya kita di gini kan peduh juga mood penting juga bukan selah waktu aja oh iya betul setelahnya nanti mungkin kita pasti lanjut lanjut lagi ini ke proses apa namanya Bli? kalau seperti ini apa tujuannya dan fungsinya kalau proses pruning? kita pruning untuk mematangkan cucu ranting oh mematangkan cucu ranting mengarahkan ranting sedikit-sedikit lah oh artinya lebih mempermudah kita melihat gerak pohon ya untuk merubah dikit seperti ini mungkin agak gerunkan sedikit ini supaya terlihat dimensi ada terlihat dimensi dan terlihat akan terlihat lah iya memang ini sudah satu tahun dilepas kawat dan saya pohon sudah jadi cuma ini sudah jadi cuma pengarahan di anak cabang ya cuma membetulkan sedikit-sedikit ya agar tidak saling tertutup ya dan terlihat gininya terap-terapannya itu Bli ini proses lagi sedikit lah barang sudah ini sudah barang sudah jadi nih Bli nah kalau yang ini kayaknya spesial harganya kayaknya gak juga gak juga? berapa ini Bli? ini diangka 20 20 ini? iya teman-teman kolektor ini 20 ini barang siap tarung cuma 20 juta bisa dilihat akar bonggol cabang 20 juta tapi prosesnya berapa tahun? luar biasa belinya megang berapa tahun disini? ini baru 2 tahun baru 2 tahun dipegang artinya memang sudah sudah seperti ini kondisinya tinggal merapikan lagi sedikit sedikit ya kita ada karena kita lepas adalah yang kita perbaiki sedikit-sedikit geraknya sesuai dengan sesuai dengan selera selera masing-masingnya karena yang bisa dirubah karena bongsa hidup tidak harus baku jadi sesuai keinginan juga kadang-kadang wah ini pohon yang menarik bahan dari kimeng berum ya ngeberum wah mungkin ini lumayan big big ya mungkin ada yang koleksi yang paling disukai ada mungkin koleksi yang tadi elegan elegan yang tadi yang harganya dan lanjut nih kita ke koleksi berikutnya ini ada beberapa lagi tadi kita sambil kesini sambil melihat bagaimana sih bonsai yang mungkin saya bilang sudah hampir jadi artinya prosesnya sudah tinggal di pencukuran di perawatan ini lagi ini asik ini asik nih pohon mungil tapi asik ini gayanya ditersi masuk c gaya merunduk ini yang mantap nih yang bikin cabang yang pertama ini ini lepas berapa ini lepas di bawah 10 di bawah 10 oh ini tampak belakangnya tampak depan apa oh tampak belakang nah ini tampak depan nah ini tampak belakang bisa dilihat dari akarnya kemudian ke ke batang ke cabang ini berapa tahun disini ini baru dua tahun baru dua tahun mantap sekali koleksinya artinya belinya tidak bosan-bosan di rumah dan yang ini saudaranya ini saudaranya artinya ngambilnya barengan barengan ini saudaranya wih ini lagi-lagi pohon-pohon yang sudah tua yang sudah lama diproses ini ngerantingnya beli sendiri ini yang ngeranting sedikit-sedikit lagi ini baru kemarin lusa dan tinggi kalau yang ini berapa beli sama di bawah 10 di bawah 10 juga on rock cantik-cantik mantap mana lagi beli habis ada berapa habis tinggal di depan di depan ada di depan ayo kita ke depan kita cek koleksi yang di depan jadi ada yang di dalam ada yang di depan kenapa beli penuhan di dalam ya kepenuhan nanti kita sambil proses jadi bentar lagi oh ya nak bosan lah betul-betul jadi kita ke depan tadi saya sudah intip sih kebanyakan bahan sih yang di sini jadi biar kita tahu juga bagaimana sih pohon yang dari bahan yang sudah jadi ini ada kita sini aja beli arabica disini ada koleksi arabica arabica ini rencana dilepas juga beli yang di depan ini arabica kalau arabica ini berapa beli ini besar ini di angka 8 angka 8 juta arabica ya sudah jadi harga goyang harga digoyang boleh dinigo langsung kemudian kita ke loahnya beli ke loah lebih murah lagi kalau ini masih proses jadi beda sekali dengan yang di dalam berarti awalnya seperti ini pohonnya semua dulu baru proses nah jadi di awalnya dapetnya seperti ini diproses dengan waktu yang sangat lama lagi ini dilepas juga berapa ini cuma di angka 3 di angka 3 loah di angka 3 tapi baru gerak lah ya tapi saya lihat pohon-pohon disini yang saya lihat dari geraknya sudah bagus sekali jadi tinggal pemilihan nanti selera baru teman-teman yang suka silahkan di ada yang dipangkas mungkin ada yang ditekuk silahkan tapi yang penting gerak dasarnya sudah nantap lanjut kimang kimang bahan dulunya ngambil kimang yang di dalam seperti ini apa lebih bagus seperti inilah kondisi agak seperti ini dan dirawat lagi kawat lepas kawat lepas ini di angka berapa beli ini di angka 2,5 2,5 juta kemudian lanjut kita ke sini wah ini besar nih wacang ya wacang kalau yang ini berapa beli murah sama 2,5 2,5 juta ini ada serut serut agak langka serut agak langka kenapa langka bentuknya model langka jarang ini gak bisa hijau terus warnanya seperti ini daunnya dan kawat lepas kawat lepas gak seperti serut yang lain lah beda kuning terus nih daunnya iya lemang apa gak layu ini enak enak ya segar oh ini unik lepas berapa nih beda ini lepas 2,5 juta serut unik cuma 2 juta tapi bentuknya bagus tidak hanya daunnya aja yang ini tapi bentuknya juga bagus masih proses ini angka berapa nih untuk serutnya ya di bawah 2 di bawah 2 ini juga serut di bawah 2 ini bagus nih masa 2 juta juga tinggal lanjutkan lagi dikit kemudian ini serut juga di bawah 2 juga beli di bawah 2 apalagi diambil banyak lebih murah lagi kalau yang ini gak dijual jual ini semi ini ada semi ini ada semi taman ya ini mungkin taman bisa dipindah-pindah kita udah ada port udah jadi nah kalau yang ini berapa nih tamannya ini angka berapa angka 5 angka 5 juta karena bagus sebenarnya angka 5 udah murah luar biasa lah gini prosesnya bagaimana prosesnya ini cuma dijual 5 juta ini udah saya aja udah hampir 10 tahun lah mungkin dirinya sudah bosen dan kita ambil bukan sudah bosen kalau ada yang senang senang oh kita kasih gini cocok cocok ya biar sama-sama senang lah sama-sama hobi sama-sama senang ya belinya kalau halaman kecil istilahnya kita bisa taruh bikin kebun semi-taman bagus sekali ya bisa kita pindah dengan gampangnya tidak perlu didongkel lagi sudah ada potnya potnya aja mahal kalau tinggi nanti si stand ya di dalam betul nah yang kita kesini nih ini mungkin pohon yang jarang saya jumpai dan kini ada bonsenya disini bahannya ini apa namanya ini kalau kupu-kupu masuk bukan ini jambu alas jambu alas iya dia tidak berbuah dia seperti pohon jambu tapi tidak berbuah berbunga enggak juga belum belum pernah ya belum pernah jambu alas ya jambu alas jambu air itu ya miripnya miripnya seperti itu dilepas berapa nih murah ini berapa di angka dua di angka dua ya dari jambu alas dari saya juga tersebut memang asli dari dua bagus bagus untuk karakter sih cocok sekali untuk di bonsai ya dari segi batang namun disusahnya percabangan kayak percabangan ini baru-baru proses baru prosesnya pertama lah bilang masih proses dan sini masih banyak lagi masih nyari kira-kira ya betul nah disini masih banyak lagi nih ada serut ini banyak serut nih ini berapa nih kira-kira dari angka berapa sampai berapa nih dari angka cuma 500 ada ada sampai kalau ini ya beda beda ya ini ada bahan nih silahkan dipilih nih harga dari 500an ya 500an ke atas ya biar dilihat dulu ya yo Bli kita ngobrol sedikit sini jadi sahabat itu dia saya mereview di tempatnya beli wayan kubu beli nyoman beli nyoman kubu jadi saya senang sekali berkunjung ke sini karena saya banyak sekali dapat inspirasi ya dari bagaimana sih proses membuat bonsai jadi bagaimana trik memilih bahan bonsai jadi yang tidak punya lahan ngegrond ya kita cari bahan yang sudah besar ya mungkin mendapatkan hasil yang lebih cepat lebih cepat lah jadi seperti itu dan bincang-bincang sudah banyak sekali dan saya terima kasih dan mungkin teman-teman ada yang tertarik ya dengan koleksinya beli nyoman kubu silahkan datang ke sini yang berada di jalan apa nih jalan karya makmur karya makmur dekat Surau Sada hubung atau dari jalan kargo juga dekat juga bisa ya ya wilayahnya hubung kaje dan untuk teman-teman yang pasti bingung ya mencari alamatnya nanti bisa di WA langsung bersama beli nyoman kubu berapa nomor WA nya 081 081 936 936 285 285 987 987 jadi itu dia nomor WA nya untuk beli nyoman kubu dan terima kasih beli semoga sukses terus dan semoga betah selalu di bonsai dan semoga bisa selalu memberi inspirasi kepada teman-teman yang baru memulai hobi bonsai dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya salam bonsai terima kasih terima kasih selamat menikmati